selamat menikmati sehingga mereka menamai kontak di hape sebelum lanjut menonton jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman kalian supaya channel ini berkembang punya banyak kenalan bikin kita punya cara sendiri untuk menamai kontak di buku telpon hape nah berdasarkan tipe menyimpan nama di kontak hape itu kami coba menerka-nerka kepribadianmu satu, memberi nama apa adanya adalah tipe orang yang praktis orang yang praktis akan menamai kontaknya sesuai orang yang dia kenal katakanlah dia punya teman bernama jangkrik ya dia namain jangkrik gitu ajalah orang seperti ini biasanya menyimpan kontak orang yang biasa dia hubungi atau memang orang yang kenal secara pribadi biasanya ketika menyimpan kontak orang yang namanya sama dengan kontak yang sudah ada ditandai pun dengan simpel aja katakanlah kalau namanya widodo paling bedanya hanya widodo RT7 atau widodo kidoloma dua, membuat panggilan yang gemes adalah tipe orang bucin kalau orang dimabuk asmara semua tentang si doi akan dianggap spesial hingga panggilan juga spesial kontak pacar atau suami istri pun akan dinamai berbeda ketika pacaran nama-namanya bisa unik ada yang dinamai cute, sayang, baby dan alia kemandanu tapi ketika sudah menikah namanya pun sudah berbeda lagi ada yang menamai kontak pasangan mereka komandan, ibu negara, satpol PP istriku atau suamiku tiga, memberi nama samaran adalah tukang selingkuh tukang selingkuh selalu menemukan cara untuk menyembunyikan jejak mereka kalau kamu pikir pada kerak neraka ini kontak HPnya berisi nama cewek atau cowok doang kamu keliru kontak mereka akan dinamai cowok untuk nama cewek semacam Andre, Belek, Jarwo sedangkan untuk kontak cowok dinamai cewek semacam Dian, Darah, Cinta, dan sebagainya kalau cowok atau cewek kalian intensitate dengan kontak yang kira-kira jenis kelaminnya sama tapi yang dibahas bukan games tugas atau hal-hal yang sering dijumpai dalam percakapan visual kalian harus hati-hati empat, memberi keterangan profesi di musilin jenis kelamin disebut tipe orang terorganisir orang yang andal dalam manajemen dirinya pasti menamai kontaknya sesuai kebutuhan ketika orang tersebut berlangganan galon pasti menamainya dengan bank kiwir galon kos kontak sudah dibagi per grup dengan pembagian yang jelas untuk kebutuhan macam sayur dan bumbu dia punya grup sendiri tidak seperti orang yang praktis orang terorganisir pasti detail kalau orang yang praktis paling menamai kontaknya dengan galon kalau orang terorganisir bahkan memberi detail dengan bank galon RT8 RW12 lima, memberi embel-embel organisasi adalah tipe anak organisasi kampus anak organisasi biasanya menamai teman organisasinya sesuai jabatan dan nama organisasinya nama-nama kontak dalam HP-nya biasanya berisi Wahono BEM Kampling PEDSM Apika Wakatum BEM 2019 atau Jodi ETSA atau kalau mau versi lain tinggal nama organisasinya di depan dan nama orangnya di belakang metode menamai kontak seperti ini muncul ketika grup pasap belum ada di dunia tujuannya untuk memudahkan ketika mau broadcast undangan rapat secara manual itu tadi adalah tipe-tipe orang dilihat dari cara menamai kontaknya sekarang cek kontak pasangan kalian kalau endingnya berantem bukan salah saya loh sekian dari kami Kecer Keluarga Seria